Intro Saudara kasus dugaan bayi tertukar terjadi di rumah sakit Sentosa, Bogor, Jawa Barat. Curiga, bayi yang diasuh bukan darah dagingnya, sang ibu melakukan tes DNA dan hasilnya negatif. Pihak rumah sakit pun melakukan pengecekan data administrasi dan membantu mediasi kedua orang tua bayi. Namun, hal ini terkendala lantaran salah satu orang tua belum mau lakukan tes DNA. PLT Bupati Bogor menegaskan akan memberikan sanksi jika terjadi kelalaian pihak rumah sakit. Karena saya pasti bisa ditemukan dalam hati saya, saya yakin itu Pak, sudah sudah bisa lagi ngomong saya lah, bukan ketemu keadaan saya. Bakisah layar lebar, seorang ibu di Bogor, Jawa Barat, diduga tertukar bayinya saat melahirkan di rumah sakit 18 Juli 2022 lalu. Sang ibu, Siti Mauliah, mengaku curiga sang buah hati yang diasuh bukan darah dagingnya setelah melihat perbedaan fisik antara sang bayi dengan Siti dan suami. Curiga, ibu berusia 37 tahun ini, inisiatif lakukan tes DNA pada bayinya. Hasilnya negatif. Pas mau pulang aja ya, kejanggalan hati dari fisik bayi itu berbeda banget gitu. Berbedanya? Berbedanya robah dari sama yang kemarin saya gendong. Dari hati, sudah membuktikan dengan tes DNA? Iya, sudah. Di mana? Di rumah sakit juga. Oh, hasilnya? Hasilnya negatif. Hasil tes DNA ini dilaporkan ke rumah sakit Sentosa Bogor. Namun pihak rumah sakit tak menanggapi, Siti akhirnya lapor polisi. Polisi akan mengumpulkan bukti dan mendalami penyelidikan. Bukti tersebut akan kami akan pendalaman dan kami akan melakukan investigasi ataupun penyelidikan secara scientific investigation. Kita akan mencoba melihat apakah dalam peristiwa ini ada tindak pidananya atau tidak. Sebenarnya dua hari pasca melahirkan, Siti Mauliah menaruh curiga atas bayi yang dilahirkannya. Waktu itu, terdapat perbedaan nama di gelang lahir dan pakaian yang dikenakan sang bayi. Di hari kedua, ketika dia memberikan susu atau menyertui, sudah ada rasa feeling sebagai seorang ibu bahwa sepertinya ini bukan anaknya gitu. Karena ada beberapa kejanggalan, seperti gelangnya yang terserah pada anak itu bukan atas nama ibu Siti. Kemudian bajunya yang berbeda. Tetapi hal-hal sepertinya sudah disampaikan kepada pihak rumah sakit dan pihak rumah sakit mengelak bahwa itu hanya terjadi tukar ulang saja yang tertukar, bukan bayinya. Pihak rumah sakit Sentosa Bogor mengaku baru mendapat laporan kasus bayi tertukar. Atas dugaan ini, rumah sakit lakukan pengecekan data administrasi dan membantu mediasi kedua orang tua bayi. Namun, hal ini terkendala lantaran salah satu orang tua bayi belum mau lakukan tes DNA. Rumah sakit memfasilitas tes DNA. Hasilnya memang kemudian tidak identik. Hasilnya tidak identik, sehingga karena hasil tidak identik rumah sakit merasa perlu untuk melakukan tes terhadap bayi dan ibu yang lain. Tapi kemudian yang jadi kendala adalah ibu B ternyata menyatakan sampai dengan saat ini, saat itu waktu itu dia menyampaikan bahwa secara mental dan psikologis dia belum siap. Kasus dugaan bayi tertukar mendapat atensi dari pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. PLT Bupati Bogor, Iwan Setiawan menegaskan akan memberikan sanksi jika terjadi kelelayan dari pihak rumah sakit. Saya perintahkan buka dinkes untuk menyelesaikan permasalahan. Mungkin ada sanksi kalau masalahnya kelelayan. Memang, tak ada cara lain menyelesaikan kasus bayi tertukar kecuali dengan tes DNA. Ini tidak ada cara lain untuk melakukan pembuktian dengan cara tes DNA. Karena pembuktian pertama itu adalah tes medis terkait dengan ciri fisik. Yang kedua dengan bolongan darah. Yang ketiga baru tes DNA. Karena hanya menggunakan pengakuan atau feeling saja kan tidak bisa, harus ada pembuktian. Nah, pembuktian anak dengan orang tua itu ya hanya dengan tiga hal ini. Namun, menurut psikolog anak dan pendidikan Felicitas Kaban, kedua ibu harus mendapat pendampingan secara mental. Karena ibu bayi tertukar, rentan, tekanan sosial, dan gangguan psikologi. Perlu diperhatikan adalah kesiapan mental karena setiap ibu kan sudah merawat anaknya seperti memang anak biologisnya. Anak kandungnya. Begitu dapat informasi ini sepertinya atau kemungkinan besar bukan anak biologis saya, pastinya kaget. Sedih, kecewa, galau, kenapa harus saya gitu ya. Jadi sepertinya menyalahkan diri sendiri, kenapa kemarin tidak perisak. Hingga saat ini upaya mediasi kedua ibu bayi tertukar masih dilakukan polisi dan ruas sakit. Siti Moldiah pun berencana mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk mendapatkan pendampingan psikologi. Terima kasih telah menonton!